Intro Segarnya udara langsung mengisi paru-paru saya. Saya sekarang sudah berada di Pulau Lontor. Banda dikenal akan sumber emas hitamnya, yaitu pala. Pala Pulau Banda tersohor hingga kemanca negara sejak ribuan tahun silam. Pada abad ke-16, harga 1 kg pala setara dengan 1 buah rumah mewah di Eropa. Wah, mahal sekali ya. Walaupun harga jual pala tidak setinggi pada zaman dahulu, masyarakat Banda tetap melestarikan dan berkebun pala. Berbeda peruntukannya, pala saat ini hanya untuk dikonsumsi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari warganya. Iya. Wah, ini mau naik, mau panen pala ini? Mau panen pala, mau panjat pala ini. Oh, ini naiknya manual? Manual. Enggak pakai ini, enggak pakai apa? Enggak, sampai di atas duduk baru pakai alat ini untuk gait pala. Nah, lu mau naik silah? Iya, silahkan naik Bapak. Wow. Pemetikan buah pala masih dengan cara manual. Berbekal keranjang dan batang kayu, Sulaiman memanjat pohon pala setinggi 5 hingga 10 meter. Musim panen pala terjadi sebanyak 4 kali di pulau ini. 3 kali panen kecil dan 1 kali panen besar. Di saat pala berbuah sangat lebah. Memetik buah pala langsung dari pohonnya pastinya memunculkan sensasi tersendiri. Sayang sekali, saya datang bukan di saat musim panen sedang berlangsung. Tak lengkap rasanya setelah memetik buah pala, Saya tidak mencicipi langsung rasa buah pala ini. Enggak pernah makan pala mentah sebelumnya. Agak mikir-mikir nih. Sedikit asam. Nah, setelah tadi dari kebun pala dan panen pala, Sekarang pala-pala ini akan kita olah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat lagi. Yaitu selai pala, manisan pala. Dan yang sekarang akan kita buat adalah manisan pala ya Bu ya. Semua bagian buah pala dapat dimanfaatkan. Daging buahnya untuk manisan, bunganya untuk bahan kosmetik, Dan bijinya untuk bumbu masakan. Untuk membuat manisan buah pala, kita harus mengupasnya terlebih dahulu. Buah pala kemudian direndam air garam hingga 1 malam. Pala kemudian ditaburi gula untuk menjadi manisan buah pala. Buah, iya manisan pala. Hasilnya kayak gini nih. Selain dibuatkan manisan, saya penasaran. Seperti apa citarasa masakan khas kepulauan ini dengan menggunakan rempah hasil buminya sendiri. Halo, selamat sore mbak. Selamat sore. Wah, ini kayaknya udah mau masak nih ya. Kalau saya lihat nih, ini ada palanya. Ini kayaknya mau masak sesuatu yang tradisional ya. Kita mau masak apa nih mbak? Kita masak kuah asam pala ya, ikan kayak sop gitu. Terus nih, terong juga saus kenari. Terong saus kenari, ini kenarinya ya? Iya. Wow. Bumbu-bumbu seperti gula, garam, bawang putih, bawang merah, serta yang utama adalah ikan dan buah pala melengkapi masakan ini. Bumbu-bumbu dimasukkan semua ke penggorengan hingga masak. Dan bahan masakan utama yang kita masukkan adalah buah pala dan ikan segar. Wow, aromanya udah mulai mengganggu hidung nih. Wangi banget. Keindahan alam berbalut kenikmatan kuliner khas menjadi kesempurnaan saat menjajaki salah satu kawasan warisan dunia. Nah, ini dia yang khas dari Banda Neira, sop ikan kuah pala. Nah, saya mau cobain langsung kayak gimana sih rasanya kalau pala dibikin jadi kuah sop ikan kayak gini. Mantap banget. Sore-sore abis diving, badan dingin terus makan ini. Palanya ini juga bikin anget dan juga aromanya seger banget. Sempurna rasanya mencicipi langsung pala dari buahnya hingga panganannya. Langsung dari lokasi yang pernah menjadi rebutan bangsa Eropa pada zaman dahulu kala. Pulau Banda Besar yang merupakan gugusan kaldera hasil letusan gunung api purba justru membuat daerah ini menjadi kaya akan sumber daya alam. Laut yang indah, pemandangan yang asri menjadi peninggalan yang sempurna dari rangkaian gugusan vulkanik Kepulauan Banda.